Sudarlun Bupati Aceh Baradaya Akmal Ibrahim dan DIM 0110 Abdiah Letkol CZIM Ridahas bersama ribuan relawan Wood Clean Abdi melakukan bersih-bersih pantai di Pantai Jilbab. Aksi bersih-bersih pantai itu merupakan kegiatan puncak WCD Abdiah 2019 yang melibatkan ribuan relawan dari sejumlah pihak. Bupati Abdiah Akmal Ibrahim dalam kesempatan itu mengatakan persoalan sampah bisa teratasi jika ada kesadaran semua pihak dan menganggap sampah ini adalah sumber pendapatan dan ekonomi. Karena kata Akmal, belasan tahun lalu ia pernah menjadi pengusaha sampah di Banda Aceh dan mampu mempekerjakan 80 orang, bahkan penghasilan para pekerjanya tersebut bisa seimbang dan mengalahkan gaji dolsen unsia. Kini Akmal telah meminta salah seorang temannya untuk mengelola sampah di tempat pembuangan akhir abdiah. Pendapatannya sehari mencapai 1 juta rupiah dan sudah mampu mempekerjakan belasan orang miskin dan janda untuk memelihara anak yatim. Selain itu, ia juga berharap pada camat, gesi, untuk peduli lingkungan, bahkan bisa menggunakan dana desa untuk mengatasi sampah. Sebelum aksi bersih-bersih ini, apa saja yang telah kita lakukan? Banyak, insya Allah banyak. Pertama, kami sudah melakukan workshop sebagai sebuah alternatif bahwa sampah itu tidak hanya diolah atau dikiloh tapi juga bisa dibuatkan dengan jilang tangan. Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan roadshow ke berbagai sekolah yang ada di Akhliya. Kemudian yang ketiga, kami sudah buat pertemuan dengan perangkat desa yang melibatkan desa Panjang Baru, desa Palak Kerambil, dan desa Kerensuso. Ini merupakan agenda kami yang terakhir sebagai upaya komprehensif kami dalam menangani persoalan sampah yang ada di pantai wisata, khususnya Pantai Jilbab dan PPI Ujung Serang. Harapannya dengan kegiatan ini? Harapannya, ya semoga masyarakat tersadarkan, kemudian pemerintah lebih memperhatikan kawasan pantai wisata sehingga kita semua sama-sama merawat pantai wisata. Dari Blank Pidi Rahmat, Saputra, Serambion TV Harapannya, ya semoga masyarakat, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.